Hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan sepatutnya diisi dengan rasa cinta, memahami, dan bahagia. Namun jika yang terjadi adalah tekanan batin terus menelus, saling menjatuhkan, emosi, dan saling menekan, ini mengarah pada toxic relationship. Nah jika sudah terlanjur terjebak, bagaimana cara keluar dari toxic relationship ini? Video ini dipersembahkan oleh Lenka Wedding Shop, pusat asurasi wedding terlengkap se-Indonesia. Halo Sobat Thalia MC, welcome to my channel. Di channel Thalia MC ini kamu dapat menemukan berbagai tips-tips dan solusi mengenai relationship, pensiapan wedding, dan bisnis. Di episode kali ini aku akan membahas tentang 5 cara ampuh keluar dari toxic relationship pernikahan versi Thalia MC. Sebelum itu, bantu saya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya channel ini supaya berkembang. Terima kasih. Nah, mau tahu apa saja sih 5 cara ampuh untuk keluar dari toxic relationship pernikahan? Tonton dan simak videonya sampai habis. Pertama, cari bantuan. Jika kamu belum bisa mengikuti konseling, cobalah meminta bantuan kepada teman, keluarga, ataupun profesional yang bisa melindungimu, mendukung perubahan dan pilihanmu untuk keluar dari hubungan yang toksik. Salah satu cara paling aman saat ini hanyalah meminta bantuan. Siapa tahu dari salah satu orang yang kamu minta tolong bisa membantumu. Kedua, cerita. Kadang, orang memang tidak ingin membongkan masalah rumah tangganya masing-masing. Aib katanya. Tetapi, ada kalanya kamu harus bercerita dengan pihak ketiga ataupun orang terdekat. Misalnya sahabat atau juga mertua dan orang tuamu. Sehingga kamu mendapatkan masukan yang baik dan positif mengenai hubunganmu dengan pasangan. Dengan bercerita, kamu akan merasa ringan dalam hubunganmu dan kamu pasti bisa mengambil keputusan dari saran tersebut. Ketiga, ambil keputusan. Seperti yang aku katakan tadi di nomor dua, bahwa kamu harus bisa mengambil keputusan. Jangan takut pula untuk mengambil sebuah keputusan. Terutama, keputusan apakah hubunganmu dengan pasangan bisa diteruskan atau sebaiknya berpisah untuk kebaikan bersama. Tentu saja, keputusan besar ini tidak dapat kamu ambil dengan gegabah. Keempat, konsisten dengan keputusan. Meninggalkan pasangan meski dalam toxic relationship memang tidak mudah. Akan ada rasa rindu yang nantinya menghantuimu. Ini normal. Tapi, cobalah untuk konsisten kepada keputusan dan pertimbangkan secara matang apabila kamu ingin kembali lagi. Kelima, lingkungan positif. Tidak semua orang yang mendengarkan curhatanmu tentang rumah tangga ingin mendukung dan melindungimu. Karena itu, pastikan orang-orang yang berada di sekitarmu memiliki energi positif dan memberikan nasihat serta masukan yang membangun, positif dan realistis. Nah, itu tadi 5 cara ampuh keluar dari toxic relationship pernikahan versi Thalia MC. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Bagaimana cara kamu keluar dari toxic relationship? Share pengalamanmu di komentar ya. Jangan lupa, share video bermanfaat ini kepada temanmu, sobatmu yang sedang merencanakan pernikahan untuk membantu mereka dalam persiapan pernikahannya. Jika kamu mencari aksesoris wedding seperti sarung tangan, mahkota, wedding veil, ataupun tiara, bisa cek koleksinya di www.lenkaweddingshop.com atau cek di deskripsi di bawah ya. Lenka Wedding Shop menyediakan berbagai aksesoris pesta yang siap menyempurnakan penampilan pesamu. Jika kamu ingin tahu 7 tanda toxic relationship dalam pernikahan, bisa cek di pojok kanan atas atau di deskripsi di bawah. Terima kasih, Sobat Thalia MC telah menonton video ini. Support saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah, supaya kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.